selamat pagi semuanya di video yang akan saya bagikan kali ini saya akan membuat cookies dari bahan dasar putih telur sama gula atau mereng cookies bahannya simple dan cara membuatnya pun gampang banget oke langsung saja kita bikin ya oh iya sebelum lanjut ke video videonya yang baru gabung dan belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya aktifkan juga tombol loncengnya agar setiap kali saya update video terbaru kalian dapat notifikasinya bahannya ada empat putih putih telur ukuran kecil pilih putih telur yang suhu ruang dan teksturnya masih fresh terus ada 4 sendok makan gula pasir atau bisa juga pakai gula powder 4 sendok makan tepung maizena ini opsional sejumput garam sama pewarna makanan yang perlu diperhatikan disini adalah wadah yang digunakan harus benar-benar bersih dan kering ya nah sekarang saya mau mixer putih telurnya pastikan juga kalau putih telurnya itu masih segar tandanya teksturnya masih kental dan jangan ada kecampur sedikitpun kuning telur mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai teksturnya berbusa kemudian tambahkan gula pasir secara bertahap kemudian tambahkan kembali gula pasirnya untuk tahap kedua naikkan kecepatan menjadi kecepatan sedang nah sekarang tambahkan kembali gula pasirnya untuk tahap ketiga naikkan kecepatan menjadi kecepatan tinggi sampai tekstur putih telurnya menjadi stiff peak tambahkan sejumput garam nih kira-kiranya teksturnya jadi kayak gini setelah itu baru tambahkan tepung maizena atau tepung jagungnya sebetulnya tanpa ada penambahan tepung jagung atau maizena pun bisa gak apa-apa tetep bakalan jadi kok yang membedakan itu hanya teksturnya aja kalau pakai tepung itu sedikit agak padat cuma kalau gak pakai tambahan tepung itu gak bakalan kenyang-kenyang walaupun habis satu toples besar sekalipun aduk perlahan dengan cara dibolak-balik seperti ini nah sekarang saya mau bagi menjadi 4 bagian mau dikasih warna untuk pemberian warnanya disesuaikan sama selera masing-masing aja yang ini mau saya kasih warna hijau aduk perlahan sambil dibolak-balik seperti ini sampai warnanya tercampur merata nah kalau yang ini mau saya kasih warna merah rose warna ungu kalau males ngaduknya bisa pakai mixer dengan menggunakan kecepatan rendah sebentar aja tapi untuk hasilnya akan lebih bagus diaduk secara perlahan dengan menggunakan spatula dengan cara dibolak-balik nah untuk mencetaknya saya menggunakan spuit seperti ini tanpa menggunakan spuit pun gak apa-apa juga masukkan putih telur atau mereng yang sudah dikasih warna tadi ke dalam plastik segitiga atau piping bag kalau semisal cookiesnya mau dibikin warna-warni letakkan plastik seperti ini letakkan adonan putih telur yang sudah dikasih warna sesuai dengan selera kemudian lipat plastiknya seperti ini selanjutnya masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga selamat menikmati Sekarang siapkan loyang untuk memanggang Saya alasi dengan menggunakan baking paper Sekarang tinggal semprotkan aja adonan putih telurnya atau mereng yang sudah dikasih warna tadi Di atas loyang yang sudah dialasi dengan menggunakan baking paper Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah itu panggang dengan menggunakan suhu rendah Saya menggunakan suhu 100 derajat Dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 35 menit Yang sebelumnya ovennya sudah dipanaskan dulu dengan suhu 100 derajat Selama 7 menitan Nah ini yang sudah matang Diamkan dulu sebentar sampai teksturnya jadi renyah Setelah teksturnya renyah harus cepat-cepat dimasukkan dalam toples Soalnya kalau gak segera dimasukin dalam toples atau wadah tertutup Nanti teksturnya bakalan melempem Kalau semisal setelah didinginkan teksturnya jadi melempem Bisa dipanggang lagi Panggang lagi selama kurang lebih 10 menitan atau 7 menitan Nanti bakalan renyah balik Ini teksturnya renyah banget dan enak Kalau semisal mau ngerasain yang original tanpa ada tepung boleh dicoba Teksturnya bakalan tetep renyah Tapi ya itu gak bakalan kenyang walaupun habis satu toples besar sekalipun Nah gimana mudah banget kan cara membuatnya Selamat mencoba dan semoga berhasil ya Oke guys makasih ya sudah nonton videonya Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan komennya di bawah Silahkan di share ke seluruh sosial media kalian jika memang videonya bermanfaat Aktifkan juga tombol loncengnya Agar setiap kali saya update video terbaru kalian dapat notifikasinya Mohon maaf jika ada salah-salah dalam videonya ya Thank you for watching Sampai jumpa di video dan resep selanjutnya Bye, Assalamualaikum Bye, Assalamualaikum Bye, Assalamualaikum Bye, Assalamualaikum Bye, Assalamualaikum Bye, Assalamualaikum Bye, Assalamualaikum